Janji politik Anis dengan Prabowo. Jelang pemilu 2024, Sandiaga Uno kembali mengungkit adanya perjanjian rahasia antara Prabowo Subianto dengan Anis Baswedan. Namun tim Anis Baswedan justru menyebut perjanjian itu terjadi antara Anis dan Sandiaga terkait biaya pilkada DKI 2017. Riuh, jelang pemilu 2024 kembali mencuatkan isu adanya perjanjian politik rahasia antara Prabowo Subianto dengan Anis Baswedan. Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno yang sempat mendampingi Anis Baswedan saat pilkada 2017 lalu. Namun Sudirman Said, perwakilan tim Anis Baswedan, langsung membantah adanya perjanjian rahasia itu. Memang tidak sempat menjajahi kemungkinan bersama-sama. Yang ada adalah perjanjian hutang-hutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anis dan Mbak Sandi. Itu saya baca. Sandiaga Uno menyatakan ada dua orang yang bisa menjelaskan kebenaran adanya perjanjian rahasia. Nanti di kesempatan lain, dia lihat perkembangan lah. Nanti apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana. Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Padli, barangnya sekarang ada di saya. Meski isi surat perjanjian itu masih misteri, namun Sandiaga Uno menjelaskan ia masih berkomitmen dengan kesepakatan itu. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!